BKPM bersama kementerian lainnya menarik minat investasi dengan melakukan penyederhanaan perizinan dan pemberian fasilitas insentif fiskal bagi investasi sektor infrastruktur. Dalam paparannya, Franky Sibarani menyampaikan perizinan keistirikan telah disederhanakan dari 49 izin yang memakan waktu 923 hari menjadi 25 izin dalam 256 hari. Kedepan masih banyak ruang untuk penyederhanaan proses perizinan akan terus dilakukan. Franky Sibarani menegaskan pihaknya terus berupaya untuk menarik minat investor guna menanamkan modalnya di sektor infrastruktur. Karena itu, pemerintah Indonesia melalui BKPM yang dalam hal ini ada PSSP, kita akan memaksimalkan hubungan untuk semua sektor, semua subsektor di bawah infrastruktur yang diantai. Ada sekitar 107 jenis izin yang telah didelegasikan di BKPM, dan 83 izin investasi lain akan didelegasikan dalam semester 2. Karena itu, begitu tingginya minat para investor untuk sektor ini, dan terbukti dengan izin-lisin yang lain maka lipat, dan tentu itu tinggal bagaimana peran pemerintah sebenarnya menyiapkan segala sesuatu yang berhubung, sehingga rencana para investor ini dapat merasasi dengan langgar sesuai dengan bisnis bank kita. Terima kasih.